Cuma cara dia menangkap, daya tangkap dia untuk memahami informasi yang diberikan itu terhambat. Artinya lebih lambat dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang spesifik itu ada kekurangan yang aspeknya itu spesifik. Disleksia itu kekurangannya pada membaca, mengenal huruf. Kalau di sekal kuliah itu hambatannya spesifik pada matematika hitungan, logika hitungan. Disgravia itu hambatannya spesifik pada menulis. Jadi kemampuan-kemampuan tertentu yang spesifik kalau yang spesifik learning disability. Kalau yang difficulty itu secara umum. Jadi belajar secara umum itu akan mengalami kesulitan. Kemudian ini bedanya secara lebih rinci. Lambat belajar atau slow learner, biasanya disebut slow learner. Nah ini adalah anak-anak yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk bisa memahami sesuatu. Jadi ibaratnya teman yang lain dia dijelasin sekali mudeng. Anak lambat belajar bisa beberapa kali baru paham. Bukan hanya instruksi tapi juga petunjuk soal gitu. Jadi melakukan sesuatu maupun mendengar sesuatu. Mau instruksinya itu diberikan secara contoh, real. Maupun secara lisan itu dia butuh diulangi. Bahkan perlu dikasih contoh baru uang kali, baru paham. Itu lambat belajar. Butuh stimulus yang lebih menarik. Nah ini, bukan berarti dia tidak bisa memahami informasi itu. Bukan berarti dia butuh waktu lebih lama, dia tidak bisa-bisa tidak paham sama sekali. Kadang yang sudah nyerah itu malah yang mengajarin. Sudah, tidak mudeng-mudeng gitu. Sudah, padahal sebenarnya bisa gitu ya. Mungkin butuh stimulus yang lebih menarik dan butuh perhatian yang lebih dari lingkungannya. Nah, lambat belajar ini IQ-nya harus pada rentang 70-85 skala Wessler. Nanti kalau misalnya diperiksa dia pada menggunakan alat ukur Wessler Intelligent Scale for Children atau WISC. Nah itu nanti skalanya di 70-85. Kalau mau dapat diagnosa yang memang tepat di alaman belajar, dia memang harus dibuktikan dengan alat tes ini, dengan IQ-nya. Nanti alat tes ini menghasilkan IQ 70-85. Kalau disabilitas intelektual, ini masuk pada anak yang, kalau dulu sebutannya retardasi mental, ringan. Jadi masih mampu didik. Mampu didik itu artinya dia masih bisa menerima pelajaran. Dia bisa ngitung, bisa baca gitu ya. Bisa diajarin baca, nulis, ngitung gitu. Jadi masih bisa menguasai kemampuan akademis. Tapi keterbatasannya banyak. Diulang-ulang juga lebih sering gitu ya. Stimulusnya juga harus disesuaikan dengan kondisinya. Karena biasanya anak-anak disabilitas gradual juga punya permasalahan emosional. Dan butuh pendampingan yang lebih intensif. Yang lambat belajar masih bisa tuh belajar sendiri. Tapi kalau yang disabilitas gradual, memang telah membutuhkan pendamping. Guru juga harus guru privat. Katakan dia sekolah di, apa namanya, SLB misalnya. Atau di sekolah inklusi masih bisa nih. Disabilitas ringan itu masih bisa diinklusi. Sekolah inklusi dia butuh shadow teacher misalnya gitu ya. Nah, anak dengan disabilitas intelektual yang ringan, itu IQ-nya 50 sampai 70. Di bawah itu berarti dia sudah masuk disabilitas intelektual sedang dan berat. Sedang dan berat ini sudah wajib masuk ke SLB. Tidak bisa lagi sekolah di sekolah inklusi. Karena sekolah inklusi kan masih bisa dengan anak regulasi juga. Tapi kalau lembaga pendidikan yang bisa untuk anak yang disabilitas intelektual sedang dan berat. Itu harus di sekolah luar biasa. Ya, ini sedikit gambaran ya. Keseluruhan belajar itu seperti apa. Nah, dari data sekolah inklusi yang ada di Kota Semarang. Yang kebetulan saya dapat datanya dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Disabilitas intelektual itu dari populasi itu sedikit. Jadi kalau di sekolah inklusi di Kota Semarang itu, yang disabilitas intelektual ringan itu hanya 7%. Sementara yang usia SD itu 89%-nya itu lamban belajar. Jadi 11%-nya itu yang lain termasuk disabilitas intelektual dan kesulitan yang lain. Ada yang Tuna Daksa, Tuna Wicara, Tuna Netra gitu ya. Kemudian kalau yang lamban belajar usia SMP itu 83%. Berarti 17% yang lainnya termasuk disabilitas intelektual ringan dan kesulitan yang lain atau kebutuhan khusus yang lain gitu ya. Nah, karena sekolah inklusi itu memang menerima siswa yang reguler dan berkebutuhan khusus. Dari siswa berkebutuhan khusus yang diterima di sekolah inklusi di Kota Semarang itu teridentifikasi 83% diantaranya itu lamban belajar untuk usia SMP. 89% untuk usia SD. Jadi kadang anak-anak itu yang di sekolah reguler yang terlihat ya normal karena dia masuk ke sekolah biasa gitu ya. Karena memang anak lamban belajar itu gak ada ciri khusus kayak misal retardasi mental itu kan ketahuan ya. Anak yang disabilitas intelektual itu kan biasanya diajak ngobrol juga gak nyambung. Terus ada yang aneh dalam perilakunya gitu ya. Ada perilaku-perilaku yang tidak bertujuan, kontak mata yang kurang baik gitu ya. Terus perilakunya juga sulit diprediksi gitu ya. Kadang ada perilaku-perilaku yang aneh gitu. Kalau anak leman belajar enggak kayak bunda. Jadi dia terlihat sama seperti yang lain. Cuman secara konsisten prestasinya turun di bawah terus gitu ya. Dan secara konsisten juga kemampuan dia dalam menangkap informasi dia tangkapnya itu konsisten rendah gitu ya. Konsisten rendah itu selalu harus diulangi instruksinya. Selalu harus diulang-ulang. Diajarinnya berulang kali baru bisa gitu ya misalnya. Ini adalah kriteria lambat belajar. Nah kalau yang khusus dari disleksia dan diskalkulia juga disegrafia ini ayah bunda bisa menemukan ciri-cirinya disini. Kalau disleksia itu kesulitan atau hambatan utamanya adalah pada proses decoding. Anak itu gak nyambung antara ngelihat huruf apa sama ngebaca huruf apa gitu. Nah disleksia seringkali disertai juga sama disegrafia. Jadi ada terusannya karena membacanya sulit maksudnya dia sulit mengenali hurufnya. Akhirnya nulisnya pun juga sulit. Nulisnya juga salah-salah. Kalau disleksia ini efeknya ke membaca ya karena bacanya juga gak lancar. Bukannya gak bisa baca bisa tapi gak lancar karena seringkali berubah-ubah eh sorry kesulitan. Kayak B kebalik sama D, P kebalik sama Ki gitu-gitu ya. Jadi ada huruf-huruf yang dia selalu gagal mengenalinya. Jadi setiap kali baca giliran huruf itu pasti dia salah gitu ya. Nah sulit dia membacanya itu mengaruhi kelancaran dalam membaca otomatis. Baca, memahami isi bacaannya juga lebih sulit gitu ya. Lebih sulit. Bukan berarti anak misleksia itu IQ-nya rendah. Enggak. IQ-nya bagus. Kayak saya contohin ya ini yang selebriti yang emang udah mengakui kalau dia pernah didiaknosa disleksia. Jadi Kogusier ternyata nurun ke anaknya Aska Kogusier ya itu juga disleksia ya. Itu kalau dicek IQ-nya mungkin normal. Bahkan mungkin di atas rata-rata. Jadi Kogusier juga pinter ya. Jadi secara IQ sebenarnya dia tidak ada masalah. Tapi punya hambatan yang khusus yaitu dalam membaca ini mengenali huruf. Bukan gak bisa tapi butuh waktu. Mungkin saat ini diri Pogusier kalau mau baca dia harus hati-hati kali ya. Terus fontnya atau tulisannya mungkin lebih gede gitu. Jadi untuk menghindari kesalahan dalam membaca itu. Karena memang ini hambatan spesifik. Di membaca aja. Dan yang lain mungkin gak ada masalah gitu. Dan mungkin yang seperti ini bukan berarti dia tidak memiliki memori yang bagus juga. Bukan. Sebenarnya bukan masalah memori. Karena misalnya anak disleksia diajarinnya pakai suara gitu ya. Mungkin lebih pas anak disleksia itu kalau belajar pakai suara audio. Nah disitu malah dia mungkin cepat menghafal dan cepat nangkep dan ingatannya bagus gitu. Dibanding dengan ketika dia harus disuruh membaca sendiri. Nah ini hambatan disleksia. Maka ini saya katakan bukan berarti hambatan-hambatan seperti ini membuat anak menjadi anak yang gagal gitu. Anak yang tidak memiliki kelebihan. Pasti ada kelebihan di bidang yang lain gitu. Nah karena Allah juga maha adil ya. Kalau sering lihat mungkin anak-anak dengan monaf, anak-anak dengan tunanetra, tunawicara, tunarungu. Itu biasanya memiliki karakter dan emosi yang lebih baik gitu. Lebih peka, lebih empati gitu. Terus juga lebih sabar. Terus juga lebih memperhatikan gitu. Kepekaannya muncul di indera yang lain. Nah ini pasti ada yang seperti ini. Jadi meskipun ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang menonjol. Pasti ada di sisi lain yang lebih gitu. Biskal kuliah juga spesifik pada menghitung. Jadi sulit anak biskal kuliah itu memahami waktu. Misalnya satu jam itu berapa menit. Disuruh hitung. Dua jam berapa menit. Itu kan kesulitan. Terus memahami jarak berapa kilometer. Konversi dari kilometer ke meter dan seterusnya. Itu juga sulit. Apalagi soal cerita ya. Untuk menghitung secara mendasar aja sulit. Apalagi soal cerita gitu. Ini akan menjadi hambatan anak yang biskal kuliah. Kalau bisgrafia itu pada menulis. Bunda menulis. Jadi tulisan tangan itu dia akan sulit membaca. Tulisan tangan orang dan tulisan tangannya juga sulit dibaca. Sendirung sulit dibaca. Mengeja juga agak sulit. Komposisi tulisan juga kurang proporsional gitu. Kayak misalnya tulisannya itu mempet-mepet. Naik turun. Terus tidak rapi ya. Terus ejaannya juga keliru-keliru kebalik-balik. Makanya ini seringkali menyertai diselesnya. Baik saya lanjut. Kalau kesulitan belajar yang umum. Itu biasanya muncul karakteristik yaitu. Tidak mampu, ketidakmampuan berbahasa. Permasalahan dengan fokus atau perhatian. Atau konsentrasi. Kemampuan sosial juga terkendala. Dan juga permasalahan kognitif. Ini yang menyertai kesulitan belajar yang tadi. Lamban belajar. Jadi ciri-ciri anak lamban belajar juga biasanya meliputi ini juga gitu ya. Disertai kemasalahan-kemasalahan ini juga. Nah kalau yang khusus, disleksia. Itu sulit mengucapkan kata secara benar dan proporsional. Sulit mengurutkan huruf. Menyuarakan fonem atau satuan bunyi. Menjadi kata ya. Mengeja itu sulit. Bisa aja dia S-A-S-A-P-I-P jadinya Sasa gitu ya. Atau Sabi gitu ya misalnya. Jadi keliru apa yang diajak sama yang dibaca. Diskal kuliah sulit melakukan hitungan matematis. Mengalami operasi hitung. Menggunakan konsep abstrak juga sulit. Disgrafia itu tidak konsisten dalam penulisan huruf. Kemudian besar-kecilnya ya bentuk hurufnya juga. Huruf besar-kecilnya kurang. Tidak proporsional seperti yang tadi saya katakan. Jadi disgrafia ini muncul dalam tanda-tanda yang seperti ini. Penyebabnya apa bisa seperti itu? Penyebab internal bisa karena faktor neurobiologis. Jadi kerusakan syarat, jaringan, yang lain ya. Otak ya terutama. Kemudian juga bisa faktor keturunan. Seperti tadi saya tebutkan Dedyko Bujarsangka ya. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu bisa karena malnutrisi. Mohon maaf mungkin pernah mendengar juga. Dan sering menjadi program pemerintah ya. Germas itu ya lawan stunting. Nah malnutrisi bentuk atau nanti muncul dalam stunting. Karena stunting juga salah satu indikasi malnutrisi. Itu juga bisa mempengaruhi kondisi kognitif anak ya. Bisa membuat penurunan fungsi kognitif. Lingkungan yang beresiko juga termasuk. Misalnya lingkungan berpolusi tinggi dan yang lain. Kemudian anak pernah sakit panas tinggi kejang. Ini juga merusak syaraf ya. Bisa merusak susunan syaraf pusat. Nah ini otak ya. Mungkin awalnya adalah tulang belakang ya. Syaraf tulang belakang kemudian menjalar ke permasalahan otak. Infeksi saat ibu hamil juga bisa mempengaruhi. Karena pada saat masa pengembangan embryo ya. Janin di dalam tubuh ibu. Nah saat itu mendapat infeksi ya. Ada virus gitu ya. Itu bisa mempengaruhi. Kemudian minim stimulus dari lingkungan. Nah ini yang menjadi penyebab eksternal dari lingkungan. Yang sangat-sangat mungkin disepelekan gitu ya. Kayak udah lah gak apa. Ah anakku gak apa-apa om. Kakak-kakaknya juga biasa aja. Ini adeknya juga gak apa-apa gitu. Jadi disamakan gitu ya. Antara akak dan adek. Jadi kakaknya juga gak pernah diajarin tuh. Belajar bisa sendiri. Pinter juga sekarang masuk PTN misalnya gitu. Sementara adeknya. Padahal kebutuhan anak tuh berbeda-beda. Setiap anak ya. Punya ciri dan karakteristik sendiri. Jadi bisa saja minim stimulus ini. Sangat mempengaruhi. Bisa sangat mempengaruhi kondisi anak dan kemampuannya dalam belajar. Jadi jangan menganggap stimulus ini sepele. Jadi kayak misal. Bahkan cuma ngajakin main-main aja. Ya itu merupakan stimulus yang sangat bagus. Bayangin kita tuh lagi main. Bacain cerita aja ke anak itu. Sudah memberi stimulus verbal. Stimulus sosial. Yaitu nilai-nilai yang diajarkan dari cerita tersebut ya. Terus juga stimulus bahkan emosional ya. Bagaimana berempati. Bagaimana mengenali perasaan orang. Dari cerita-cerita yang dibacakan itu. Dampaknya bisa sangat besar ya bunda. Jadi jangan menganggap hal-hal seperti itu tuh. Walaupun memang sederhana. Tapi itu efeknya tidak sederhana itu ya. Efeknya akan berdampak jangka panjang. Apalagi jangan lupa. Karena anak-anak itu adalah spon. Dia menyerap segala sesuatu. Cepat mencontoh. Cepat belajar ya. Oke. Kemudian yang ketiga. Deteksi dini. Atau bagaimana kita mengidentifikasi dan mengenali kesulitan belajar pada anak. Tujuannya pertama memberi gambaran. Sebagai dasar menentukan stimulus atau stimulasi tadi. Kemudian dasar untuk mendapat intervensi yang tepat. Dan untuk mengetahui apakah perlu atau tidak. Anak ini ditangani. Atau membutuhkan bantuan profesional. Dan hari ini dokter, spesialis. Kemudian terapis. Psikiater atau psikolog ya. Nah, panduan deteksi dini yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah identifikasi dan klarifikasi. Memahami karakter anteristik anak dulu. Klarifikasi kondisi yang dikeluhkan ya. Jadi apa saja yang dikeluhkan tentang anak. Anak ini begini ya. Begini ya kok begini. Kemudian mengumpulkan data. Bagaimana menggunakan alat asin yang tepat. Artinya menentukan ini harus dites pakai apa nih. Kayak tadi misal untuk bisa tahu dia lambat belajar. Berarti wajib menggunakan tes IQ ya. Menggunakan tes intelijensi Wessler tadi. Wessler Intelligence Scale for Children atau WISC. Nah, kalau nggak pakai itu. Nggak ketahuan IQ-nya. Kita nggak bisa terus bilang anak ini lambat belajar. Ayah bunda lihat sekitar atau anak sendiri. Maupun anak orang lain, saudara gitu ya. Ini anak kok nggak mudah-mudah kalau dikasih tahu. Dia slow learner nih. Nah, saya justru menghindari yang seperti ini ya. Semoga pengetahuan yang didapat sekarang ini bukan untuk hal-hal seperti itu gitu. Jadi langsung, wah ini berarti slow learner nih. Wah ini berarti disabilitas intelektual nih gitu ya. Anak reter desi mental nih. Misalnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena jangan lupa untuk bisa menegakkan diagnosa ini. Ini membutuhkan bantuan profesional dalam hal ini untuk melakukan tes intelijensinya untuk tahu IQ-nya. Mengungkap tanda permasalahan yang muncul juga bisa dilakukan dengan bantuan profesional. Analisi diagnosa ini wajib dilakukan oleh profesional. Jadi bagaimana menentukan klasifikasi jenisnya apa. Ini permasalahannya jenisnya apa ya. Analisi dan diagnosa ini harus dilakukan oleh profesional. Bukan oleh orang tua sendiri maupun orang lain yang merasa paling mengenal anak itu seperti apa gitu ya. Karena tetap membutuhkan bantuan profesional dalam hal ini. Karena pengetahuan dan spesialisasi keilmuannya gitu. Kemudian barulah masuk ke intervensinya. Apa sih strategi penanganan yang tepat sesuai diagnosanya. Dan tentunya menilai sejauh mana lingkungan itu siap melakukan intervensi. Jadi kalau mau dilakukan penanganan itu siapa yang akan terlibat. Dan apakah sudah siap dengan hal ini. Apalagi sekarang ini mempertimbangkan kondisi sedang dalam pembatasan sosial ya. Artinya sulit untuk bisa memberikan intervensi tanpa ada risiko untuk pandemi seperti ini. Nah ini yang saya katakan bagaimana penanganannya. Programnya itu yang paling sederhana adalah observasi dan wawancara. Bahkan ini bisa dilakukan secara jarak jauh ya. Penanganan alternatif juga bisa dilaksanakan secara jarak jauh. Jadi katakan mungkin tidak bisa menangani secara langsung dari segi apa misalnya emosinya gitu. Atau dari segi kekurangannya dalam matematika misalnya atau pelajaran tertentu gitu. Tapi setidaknya ada intervensi lain yaitu menyasar pada kepercayaan diri. Atau hal-hal yang dia sukai dulu gitu ya misalnya. Dan program pembelajarannya juga menjadi penting. Jadi kalau bicara penanganan itu tidak selalu kemudian menyebut bahwa ini harus sembuh. Karena permasalahan psikologis itu bukan seperti batuk flu pilek gitu ya. Jadi kalau batuk flu pilek pertawangan gejalannya kasih obat dengan dosis tertentu. Berapa hari sampai obatnya habis bisa aja gejalannya hilang sembuh gitu. Nggak perlu kontrol gitu. Atau enggak kalau misalnya masih ya dikasih obat lagi dinaikin dosisnya gitu. Kasih antibiotik terus sembuh gitu. Tapi kalau penanganan pembelajaran psikologis tidak sederhana ngasih obat seperti itu. Karena sifatnya adalah proses ya. Apa namanya? Observasi pengamatan terus-menerus. Stimulasi bertahap gitu ya. Kadang di tengah jalan mengubah rancangan intervensi itu sering terjadi. Nah program pembelajarannya juga seperti itu. Kadang di awal ditentukan rencananya. Ternyata pas prosesnya anak-anak bosen atau anak-anak membutuhkan. Atau menyukai aktivitas bermain tertentu yang terkini, yang baru, yang suka. Nah itu otomatis programnya juga berubah. Nah ini dalam penanganan psikologi bisa saja terjadi seperti ini. Nah ini bisa menjadi alternatif. Kalau lamban belajar alternatif penanganannya itu misal dalam pembelajaran itu memberi pendampingan guru ya. Guru pendamping artinya yang mendampingi belajar mengusahakan anak untuk bisa mengulang gitu. Kalau misalnya belajar di rumah ya guru menyewa guru pendamping gitu. Supaya anak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengulang itu tadi. Karena sekali lagi tadi lamban belajar ini butuh pengulangan lebih ya. Remedial. Kemudian alternatif belajar yang lebih menarik misalnya dengan Apa namanya? Dengan belajar kelompok, dengan teman-teman yang lain, dengan gerak dan lagu atau yang lainnya. Gambar-gambar dan seterusnya. Mengenali dan mengembangkan potensi lain ya tentu. Karena ini sebagai sifatnya sebagai untuk mengumpuk percayaan diri. Motivasi anak dalam belajar itu kadang kalau dikasih soal yang susah terus dan dia gak bisa terus. Itu anak akan yang rusak bukan kemampuannya belajar tapi malah lebih mendalam lagi dia bisa merusak karakteristik kepercayaan dirinya gitu. Jadi penting untuk memberi pengalaman berhasil kepada anak. Jadi kalau dia udah tahu itu sulit, jangan dikasihkan terus. Ganti sama yang lain yang lebih mudah. Bukan berarti kemudian kita ngasih kelonggaran gitu. Tapi memupuk kepercayaan dirinya dulu. Kepercayaan dirinya itu nanti menumbuhkan motivasi. Bayangin kalau anak itu belajar yang susah terus tapi tanpa dikasih penghargaan gitu. Kayaknya dia stres ya, gampang menyerah nanti malah gitu. Tapi kalau dikasih soal itu bertahap gitu ya, berhasil dulu, wah pinter, hebat. Dia akan terbangun dulu kepercayaan dirinya. Nah, kepercayaan dirinya nanti kelamakan akan membangun yang namanya resiliensi atau ketangguhan mental gitu ya. Mental yang tangguh akan membuat dia bisa, oh ternyata sulit ya yaudah belajar lagi deh gitu. Pantang menyerah gitu, tangguh, tidak mudah drop gitu. Nah, ini yang penting gitu. Kenapa anak itu sulit, gampang menyerah, terus mengurung, gampang lesu gitu ya, tidak semangat dalam belajar. Mungkin dia kurang pengalaman berhasil ini. Soal-soalnya memang terlalu sulit buat dia gitu. Nah, dia sehingga pengalaman berhasil ini kurang gitu. Nah, ini kayak ibaratnya anak kurang gizi. Kalau malah nutrisi tadi ya, anak stunting, anak stunting itu kurang gizi makanan. Kalau anak yang lesu, murung itu bisa karena anak yang kurang pujian, kurang pengalaman berhasil gitu. Kemudian yang kelima, menjalin komunikasi yang terbuka dengan orang tua terkait pertemuan anak. Ini tugas buru untuk mendampingi ya. Kalau disabilitas intektual yang ringan, itu perlu shadow teacher pendampingan satu, lawan satu di kelas. Kalau di kelas ya, konteksnya kalau di kelas. Terus perlu remedial yang lebih ekstra ya. Potensi yang lain juga, alternatif metode yang lain, dan rujukan ke profesional. Ini jelas. Kalau tadi lamban belajar cuma butuh guru pendamping, kalau disabilitas intektual memang harus bekerjasama dengan profesional lain, yaitu psikolog, dokter, atau terapis perilaku. Dan juga komunikasi jelas. Nah, kalau yang spesifik, permasalahan belajar yang spesifik, anak-anak ini perlu diberi pembelajaran ekstra, yaitu dengan guru ekstra, pembelajaran ekstra tentunya, yang informasinya bisa melalui visual, audiovisual, tulisan, remedial juga, alternatif metode yang lain, dan juga pendampingan juga dengan profesional yang lain. Ini penting, kesannya kayaknya sama semuanya ya, tapi bisa disesuaikan sama kebutuhannya, permasalahannya itu spesifik pada bidang apa. Kalau yang tadi ayah bunda bisa bedakan, kalau yang spesifik atau permasalahan atau kesulitan belajar yang spesifik sama yang disabilitas intektual, itu harus ada rekomendasi dan pendampingan terapi lain dari ahli yang selain guru dan orang tuanya gitu. Perlu pendampingan lain secara akademis dan juga secara tumbuh kembangnya. Penting untuk terus memantau kondisi yang ada gitu, bisa jadi diseksia, diskalkulia, diskrafianya itu disebabkan oleh pemasahan lain terkait dengan sistem serang atak atau sistem serang pusat atau otaknya ya, bisa jadi ini menjadi resiko yang lebih besar gitu. Makanya butuh pemeriksaan dari dokter dan juga tenaga ahli yang lain. Saya rasa itu yang terakhir yang ingin saya sampaikan ke ayah bunda adalah hal terpenting sebagai orang tua itu sesungguhnya bukan sekedar meyakini bahwa anak tidak bermasalah, tapi memastikan bahwa anak bisa berkembang optimal sesuai dengan potensinya. Itulah yang terpenting sebagai orang tua. Ini kata penutup atau closing statement dari materi saya yang saya sampaikan pada parenting seri pertama dalam hari ini. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan cukup. Ini sudah slide terakhir. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator Miss Anjar. Silahkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, itu tadi pemaparan materi dari Miss Ugi. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini sepertinya bundanya Kalifi ya? Udah resen nih. Oke, silahkan bunda. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Miss, kalau boleh tahu itu bisa dikatakan ada, apa namanya, tadi ya, kesulitan belajar itu bisa dideteksi dari usia berapa ya. Karena anak saya ini kan laki-laki awalnya itu dia cuma suka otomatika Miss. Setiap saya kasih untuk materi bahasa Indonesia, baca gitu ya, dia tuh selalu nggak mau, selalu nolak gitu kan. Akhirnya saya sempat berpikir bahwa kayaknya dia unggul di matematika deh gitu. Jadi kayaknya dia kurang minat dibaca. Ternyata dia tipe anak yang, apa namanya, persaingannya tinggi gitu ya. Apa namanya ya? Kompetitif. Kompetitif, dia nggak mau kalah gitu. Nah, ketika ikut di BNB ini kan banyak teman-teman yang udah bisa baca gitu kan. Ternyata disitu kayaknya dia terpacu untuk kayaknya dia harus bisa baca gitu. Nah, disitu dia akhirnya dia mulai mau belajar, terus mau belajar sendiri gitu kan. Jadi sekarang Alhamdulillah udah bisa baca gitu. Jadi, bisa terdeteksinya tuh sebenarnya di usia berapa ya. Karena itu tadi sih mis, saya bingungnya disitu. Kalau adeknya karena ngeliat abangnya seperti itu, jadi saya berpikir bahwa mungkin dia belum, karena kan dia ini juga masalah huruf juga masih belum dan kurang ya. Kayaknya kurang bisa nangkep cepat gitu mis, kalau adeknya ya. Jadi saya berpikir berpatokan sama kakaknya gitu kan. Dan takutnya apakah bisa disamakan seperti itu atau enggak ya mis ya. Gimana ya mis ya untuk tahu usia berapanya itu mis, kalau boleh tahu ada enggak ya mis ya. Ya, terima kasih Bunda. Ya, karena pada dasarnya learning difficulty atau kesulitan belajar itu akan muncul pada usia di mana anak ini sudah berada pada tingkat akademik yang menuntut dia untuk menguasai dasar-dasar proses belajar. Jadi kalau dasar-dasar proses belajar itu kan kita taunya calistung gitu ya. Tadi kan Bunda sebutin membaca, berhitung gitu ya. Nah, menulis tingkat dasar itu adalah kemampuan-kemampuan dasar yang dibutuhkan kaitannya dengan kesiapan akademis gitu. Nah, dalam pengalaman saya biasanya ini lebih mudah teridentifikasi itu dan akan sangat terlihat menonjol gejala-gejalanya itu pada saat usia di atas 7 tahun. Karena kalau 7 tahun itu kan ya di atas 7 tahun itu kan batas di mana anak-anak selayaknya sudah menguasai kemampuan-kemampuan dasar akademis ya. Misal angka juga harusnya dia udah tahu, konsep hitung dasar juga dia harusnya udah tahu. Terus, apa namanya, walaupun belum bisa baca lancar tapi dia harus udah hafal abjad dan juga bisa mengeja dan bisa setidaknya membaca kombinasi beberapa huruf gitu ya dalam sebuah kata. Nah, itu sudah kemampuan dasarnya gitu. Tapi kalau di usia tersebut, di atas 7 tahun, 8 tahun kok dia belum bisa dan ini sepertinya perlu diwaspadai untuk kemudian orang tua bisa mengarahkan ke profesional untuk mendapat tes IQ-nya itu, bunda. Jadi, utamanya adalah pada tes IQ-nya itu. Kalau kemudian tes IQ-nya memang menunjukkan pada rentang yang tadi ada di slide yaitu kalau yang slow learner berarti dia 70-85 itu berarti memang dia masuknya ke slow learner gitu. Maksudnya di lambat belajar gitu ya. Saya baru saja dapet klien seperti ini. Yang bunda sebutin tadi. Jadi, ini anak dari kecil dari usia 3 tahun atau 4 tahun itu sudah terdiagnosa speech delay. Jadi, dia memang lambat bicara ya. Jadi, dia bicaranya lambat artinya tidak jelas mengucapkan kata-kata. Usia di saat teman-temannya sudah bisa menyebut kalimat dengan baik gitu ya. Aku mau makan misalnya. Dia baru bubbling kayak anak baru belajar ngomong gitu. Jadi, dia memang mengalami speech delay. Di usia tersebut sudah terdiagnosa oleh dokter gitu. Ini membantu saya. Jadi, saya butuh juga keterangan ini dari orang tuanya gitu ya. Nah, anak ini datang, orang tuanya datang minta bantu untuk di tes IQ-nya gitu. Di usia dia 8 tahun 5 bulan kalau nggak salah. 8 tahun 5 bulan. Nah, di 8 tahun 5 bulan ini ternyata pakai Wessler tadi, bunda. Dia dapat IQ hasil pemeriksaannya baru kemarin. Baru minggu lalu ini saya ketemu orang tuanya. Itu 88. Jadi, IQ-nya 88. Dia tidak masuk di slow learner ya. Tapi dikit lagi. Ya, jadi karena slow learner 85 kan tadi. Ini 88. 88 itu kategorinya adalah rata-rata bawah. Jadi, dia masuknya ke di bawah kemampuan yang diharapkan di usianya. Jadi, kalau teman-teman yang lain itu rata-rata ya. Rata-rata itu 90 ke atas. Nah, dia itu 88. Jadi, dia sedikit di bawah rata-rata. Tapi juga sedikit menuju ke slow learner. Ditambah dengan ciri-ciri yang tadi, bicaranya juga masih cadel ya. Ini anak bicaranya masih cadel. Jadi, saya juga pada saat ngetes kan saya juga melakukan observasi ya. Anak ini cadel. Ngomongnya masih belibet gitu ya. Terus kurang jelas pengucapannya. Dia juga lambat memahami instruksi. Jadi, kalau dikasih tahu, dapet soal gitu. Ketika mengerjakan pes kan dia dikasih soal, diinstruksikan. Itu harus diulang beberapa kali. Cuman, plusnya adalah anak ini pede. Jadi, misal pun salah atau apa. Dia tetap semangat mau nyoba gitu ya. Jadi, ini satu poin plus juga. Karena berarti kemudian dia bisa diarahkan. Sebenarnya. Dan kemampuan matematikanya juga kurang. Nah, ini contoh saja bunda bahwa usia segitu dia akan teridentifikasi. Lebih mudah teridentifikasi. Walaupun pada kasus saya ini, saya tidak bisa mengatakan ke ibunya bahwa dia slow learner. Tapi, saya memang meminta ibunya untuk mewaspadai bahwa ini anak ini memiliki kapasitas intelijensi yang terbatas. Saya jelas mengatakan itu terbatas. Karena rata-rata bawah ya. Jadi, memang kalau bisa dibilang ya. Dia butuh pendampingan, instruksi yang berulang-ulang, pengulangan gitu. Dan, kalau misalnya kemudian anaknya cepat bosan karena dia ngerasa, kok aku disuruh ngulang-ulang terus gitu. Atau gimana gitu ya. Itu memang konsekuensi yang harus juga dihadapi oleh orang tuanya gitu. Jadi, orang tuanya tidak bisa menyamakan. Kayak tadi bunda bilang, ini kalau kakaknya begini, adanya begini, tidak bisa seperti itu. Ibu-ibu dari kain saya ini juga begitu. Waktu ini ya, waktu ketemu konsumen itu juga begitu. Kalau dulu kakaknya, kalau dulu gitu. Tapi, gak bisa. Ini khusus memang ada pada dia seorang gitu. Yang lain tidak akan seperti itu. Yang lain pasti unik. Karena kebetulan, cerita lagi tentang klien saya ini. Ibu ini membawa dua anaknya untuk dites. Jadi, yang satu kakaknya, yang satu si adeknya ini. Adeknya ini juga rata-rata. Si kakaknya itu superior. IQ-nya justru 128 gitu ya. Sementara ibunya ini menganggap, kakaknya itu biasa aja bu, di rumah dia pendiem dan lain-lain. Nah, kenapa dia bisa pendiem? Berarti dia memang kurang stimulasi. Ini dua-duanya butuh penanganan khusus ya. Yang satu, jelas-jelas ada keterbatasan. Butuh stimulasi. Yang satu, potensinya bagus. Tapi, di sekolah prestasinya biasa aja. Karena dia rendah diri. Karena dia kurang stimulasi. Jadi, penting sekali peranah orang tua. Di situ, Bunda. Mungkin semua bisa menjawab ya, Bunda. Atau ada pertanyaan lanjutan lagi? Iya sih, Miss. Kalau kakaknya itu kan memang awal itu kan dia telat. Bicaranya tuh agak lama ya, Miss. Kalau adiknya justru bicaranya cepat-cepat banget gitu. Karena adiknya cewek mungkin ya. Jadi, lebih. Dan kata-katanya juga lebih banyak gitu dia. Tapi, ya saya bingungnya antara entah dia belum tertarik sama belajar. Atau apa ya. Tapi dia tuh kalau secara ngomong gitu ya. Terus, memahami suatu masalah. Penyelesaian suatu masalah tuh dia, insya Allah tuh udah bisa gitu, Miss. Jadi, kalau saya tanya, pasti ada aja jawabannya gitu kan. Dia pasti aja ada jawabannya gitu. Dan jawabannya dia tuh yang kadang-kadang bikin kita suka shock gitu. Tapi kalau untuk belajar gitu. Dia apakah, saya bingungnya apakah dia belum punya kemauan untuk mengenal huruf pengenal. Tapi sih sudah, kadang-kadang sudah mengikuti mood aja kayaknya mungkin untuk ininya, Miss. Jadi, kalau mau ngasih dia materi tuh mengikuti moodnya dulu aja gitu. Pelan-pelan gitu. Jadi, pas ngeliat ada masalah ini, wah. Jadi, kepikiran juga gitu, Miss. Maksudnya, mungkin nanti ketika usia segitu, jadi saya punya bottom, bottom apa ya namanya ya. Bottom inilah, apa namanya, usia gitu ya. Dimana, oke, saya mungkin saya bisa ambil tindakan selanjutnya. Kalau misalnya dia masih seperti ini terus gitu, Miss. Ya, oke. Baik, terima kasih, Bunda. Eh, mohon maaf, adeknya ini usia berapa? Yang laki-laki ya? Adek usia berapa? Yang adeknya cewek, usia tahun, Miss. Empat? Empat ya? Kakaknya cowok. Kakaknya cowok. Usia tujuh. Usia tujuh. Yang tadi, Bunda, ini kakaknya ya, yang usia tujuh ya? Iya, kakaknya. Oh, kakak usia tujuh, ya. Oke, ya. Di usia tujuh, saya rasa kalau misalnya tadi kan, sekali lagi saya kembali ke... ...pernyataan saya sebelumnya, yaitu penguasaan dasar-dasar kemampuan akademis. Yaitu, apa namanya, memahami huruf, konsep bahwa huruf-huruf itu membentuk suatu kata, membaca secara dasar, walaupun belum lancar, nggak apa-apa. Konsep hitungan dasar itu sudah cukup, Bunda, yang tadi Bunda sebutkan, bahwa dia sudah menguasai keterampilan yang mendasar untuk akademik, kesiapan akademik tadi. Saya rasa itu sudah menjadi, apa ya, bottom line atau, apa ya, acuan untuk mengidentifikasi apakah dia sudah berkembang sesuai usianya, gitu ya. Jadi, ini adalah milestone atau titik-titik indikator perkembangan apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan sesuai usianya. Kalau tadi Bunda bilang, saya rasa ini sudah masuk dalam tahapan itu, walaupun kalau kembali lagi, kalau dibandingin sama yang lain-lain, emang beda-beda ya, setiap anak ya, ada yang memang sudah di atas, gitu ya, artinya dia sudah membaca lebih banyak kata, gitu, terus ini, tapi itu masih menurut saya, ini masih dalam indikator yang sama, yaitu persiapan membaca. Mungkin di tahapan selanjutnya, setelah persiapan membaca, itu kan memahami teks, memahami, memahami bacaan, gitu. Saya rasa usia seperti ini masih wajar kalau ketika baca cerita, dia belum paham maksudnya, dia cuma baru bisa baca kata per kata, gitu, huruf menjadi kata, gitu aja. Nah, ini kan berarti artinya, walaupun si anak ini, si anak si A, si A cuma bisa baca susunan tiga huruf, yang satu udah bisa sampai susunan lima huruf, tapi kan sebenarnya, apa, range-nya atau kategorinya masih sama, berarti mereka masih menguasai kemampuan dasar membaca dalam hal kombinasi huruf menjadi kata, gitu. Belum sampai tahapan membaca selanjutnya, jadi kalau bisa dibilang, sebenarnya kalau dibandingin bukan berarti yang satu lebih pinter, lebih unggul, lebih apa, tapi masih sebenarnya dalam kategori yang sama, gitu ya. Cuma kecepatannya yang berbeda, yang satu lebih cepat, yang satu enggak, gitu. Jadi, waspada boleh, tapi saya rasa untuk indikator perkembangan adik tadi ya, kakak ya, kakak masih aman ya di tahap tersebut. Cuma memang berarti peran dari bunda adalah bagaimana mengisipkan materi dan stimulasi, tadi kalau saya boleh pakai istilah tersebut ya, stimulasi-stimulasi yang bisa merangsang kembali bacaannya. Jadi, bukan berarti kemudian dia harus diminta, nih, buku dibaca atau terus kemudian buku ditracing misalnya atau latihan menulis kan pada umumnya buku-buku latihan itu kan tracing, tracing itu kayak nyambungin garis gitu, itu kan bisa sangat membosankan. Padahal kemampuan literasi, kemampuan baca itu tidak sebatas itu. Malah, dengan kasih buku, entah dia bisa baca atau enggak, tapi dia bisa buka-buka, lihat tulisannya, dia akan, apa ya, akan ada koneksi nanti untuk bisa mengenali, oh itu bentuk huruf seperti itu. Huruf-huruf tertentu yang menjadi kata itu seperti itu, gitu ya. Apalagi kalau sambil dibacakan, itu juga lebih baik lagi. Jadi, lebih baik memilih stimulasi-stimulasi yang menyenangkan, yang bahkan mungkin tidak disadari, dia sedang disuruh belajar, gitu. Tapi, sebenarnya itu memberi stimulasi, tadi. Itu ya bunda yang mungkin. Ya, baik. Miss Luki, terima kasih atas penjelasannya ya, Miss Luki. Ya, sama-sama. Ya, baik yang selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi, Miss Luki. Dari bunda Anis. Miss, usia berapa anak bisa di-screening oleh psikolog? Apa saja yang biasanya di-screening untuk usia 4 tahun dan 1,5 tahun? Selama ini, saya hanya berdasarkan buku KIA dan sesuai dengan buku KIA. Orang tua kadang merasa kurang objektif. Oke. Baik. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Bunda, kalau KIA itu kan memang buku, apa namanya, bukan buku ya, lebih ke grafik ya. Grafik untuk mengidentifikasi perkembangan anak, tapi lebih pada fisik dan motorik gitu ya. Fisik motorik gitu. Saya, misalnya, kemampuan dan sedikit kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan bahasa. Gitu kan, membaca, apa, menyebutkan beberapa kata, memanggil ibu gitu kan, masuk ke KIA ya, terus tinggi, berat badan, dan seterusnya. Kan lebih ke fisik dan motorik ya. Kalau, apa namanya, KIA. Dan memang KIA kan masih bisa menjadi patokan selama anak usia balita. Itulah kenapa anak sampai usia balita itu masih harus ke posian, bu, gitu ya. Karena untuk memantau KIA-nya ini, jangan sampai pada garis yang di bawah normal, gitu kan. Nah, pengangkaan ini memang kalau tadi Bunda bilang subjektif, ya, tergantung yang memonitor ya, sebenarnya. Kalau kemudian memang diamati secara benar, dan orang tua juga dilibatkan, biasanya kan dalam KIA juga ditanya sama bidan atau sama tenaga kesehatan atau yang lain di posian duit kan ditanya juga apa yang terjadi di adik, gitu. Adik, udah bisa ini belum, bu. Udah bisa ini belum, gitu kan. Jadi itu untuk ngisi KIA kan ada wawancara, tuh, biasanya. Nah, selama ini dilakukan dengan regular basis, artinya teratur ya, secara reguler, kemudian dipantau terus, dan grafiknya juga diisi oleh orang yang sama, gitu ya. Karena kadang orang yang beda juga, persepsinya beda, gitu. Itu saya rasa masih bisa menjadi patokan. Cuman kembali lagi, itu masih terbatas pada aspek fisik dan motorik, ya, Bunda. Sementara kalau Bunda ingin melakukan screening yang lebih pada aspek psikologis, memang membutuhkan konsultasi dengan yang memahami hal ini. Dokter spesialis anak bisa. Karena dokter spesialis anak tuh tahu tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis, gitu ya. Terus kemudian, dengan psikolog juga bisa. Jadi karena nanti sekolah juga bisa punya panduan screening. Kayaknya waktu parenting yang kapan ya, yang belum lebaran ya, itu kan saya pernah nge-share portfolio sih, screening ya, pandu. Iya, iya. Screening. Ya, Miss ya? Ya, Miss Anjar ya? Ya, Miss Anjar ya? Ya, itu. Cuman, apa, memang bentuknya masih bahasa Inggris ya, Miss Anjar? Iya, masih bahasa Inggris itu. Nah, itu yang waktu itu sempat, saya belum tindak lanjuti sama Miss Pita, karena Miss Pita udah sempat bilang, gimana Miss Uki, kita lanjutin, enggak ini diadaptasi, artinya memang diterjemahkan, kemudian supaya bisa digunakan, memang betul bisa digunakan untuk screening. Karena itu kan tinggal centang-centang, oh sudah, oh sudah, oh sudah. Berarti, itu indikator-indikator perkembangan, karena anak 4 tahun harusnya udah bisa apa aja. Dari segi kognitif, efektif, psikomotor, gitu-gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya, ada kesempatan lain, saya bisa membahas ini sama Miss Pita, untuk menindah lanjut ini ya, Bunda, supaya memang, ada gambaran yang lebih jelas, untuk aspek-aspek yang psikologis gitu, yang seperti Bunda maksud ini. Kalau sementara, saya jawab pertanyaan Bunda ini, untuk bisa men-screening sama psikolog, itu bisa dengan psikolog atau dengan dokter anak. Sekalian, kalau misalnya pas anaknya sakit, misalnya gitu ya, terus mau nanya-nanya konsultasi, ada waktu bisa bertanya dengan dokter spesialis anak, atau sekaligus minta rujukan untuk periksa tubuh kembang itu. Biasanya di tubuh kembang itu, yang praktek ada dokter anak sama psikolog juga. Nah, disitulah nanti Bunda bisa mendapatkan, apa namanya, screening untuk masing-masing indikator perkembangan psikologis. Itu ya, Bunda Anies. Oke. Terima kasih, Miss Wukis. Selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan mungkin? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Iya. Sepertinya sudah cukup ya. Sudah malam. Sudah malam, Miss Anjari. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya untuk sesi parenting pada malam hari ini, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih, Miss Ugi, untuk pemamparan materinya yang sangat luar biasa, dan terima kasih juga untuk Ayah dan Bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam parenting pada malam hari ini. Baiklah, untuk parenting malam hari ini, cukup sampai di sini dulu. Saya dan Miss Ugi izin undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss Anjar. Terima kasih, Bunda, semua. Terima kasih atas kesalahan teknis. Semoga bisa berjumpa kembali di seri yang kedua ya. Terima kasih, Miss Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. 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 Terima kasih.